Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sobat trader semuanya Dimanapun saat ini anda berada Baik di dalam dan di luar negeri Yang saat ini sudah siap di depan layar Yang saat ini sedang beraktifitas apapun itu Mudah-mudahan sehat semuanya Mudah-mudahan hari ini diberikan Kekuatan untuk menjalani Hari-hari kita dengan baik Mudah-mudahan yang sudah Monitor di depan layar Yang sudah mengamati Dari Tadi mungkin Hari ini nanti diberikan Peluang yang maksimum Untuk bisa mendapatkan Profit yang maksimum tentunya Sebelum kita masuk di Pemetaan pagi Kita terlebih akan mereview dulu Meskipun tadi malam kita juga Sudah lakukan review Analisa ulang ya Berkait dengan Yang sudah dilakukan untuk Pagi hari Dengan potensi yang Kita dapatkan Ada dua potensi Ya ini potensi buy dan sell ya Buy nya Dapat Sell limit nya juga Ada potensi Dapat keuntungan Ada dua kali transaksi Dan Kalau mengikuti dengan baik Maka target akan tercapai Kemudian di Hari ini Hari Apa ini Rabu 23 November 2022 Kita lihat dari Pergerakan satu hari kemarin Pergerakan yang Datar Naik dan turun Dengan kondisi Dengan posisi yang Hampir sama Maka Hari ini pun Tentu Akan ada dua Kekuatan yang hampir Seimbang Artinya ketika naik Akan dikembalikan ke bawah Ketika turun Akan dikembalikan Naik lagi Sampai Dia Break dari Area yang Terdekatnya Ketika dia naik Tentu Kita uji di area Retrace nya Kita uji dulu Di sana Minimal kita akan Menguji di area Retracement Yang terdekat di sini Kita akan Buatkan Satu warna Untuk Area Retracement nya Kemudian Kita kasih Warna Dari sisi atas Kita uji nanti Yang pertama Di Level Terdekatnya Dulu Tentunya Tidak Harus Yang di atas Tapi Kita akan Uji di area Level Terdekatnya Kemudian Dari sisi bawah Ketika dia Bergerak turun Kita uji di area Levelnya juga Sehingga ini Posisinya berada Di tengah Di antara Ketika Bukaan hari ini Masih Kecil Berwarna hijau Ini Kita lihat Jarak Antara di atas Dan di bawah Di levelnya Ini Hampir sama Atau sama Berada di tengah Tengahnya Sehingga nanti Ketika belum Break di antaranya Maka akan Bergerak naik Turun Di dalamnya Berada di Area Konsolidasi Sehingga Walaupun Konsolidasi Seperti ini Kita nanti akan Manfaatkan Peluang Kecilnya Di antara itu Bisa Buy Kemudian Sell Dengan target Terdekat Dengan Levelnya Di situ Dari Sisi Time frame Ya Dari sisi Time frame Yang besar Time frame H4 Di time frame H4 Kita Amati Yang terdekat Tetap Berada Di Area Yang masih Datar Berada di Area Koreksi Ini Kita tarik Kesana Kemudian Berada Di Area Koreksi Bahkan Di sini Ada Area Yang cukup Penting Masih Jauh Belum Dilewati Sehingga Potensi Bergerak Naik Masih Terbuka Sangat Lebar Secara Umum Trend Masih Naik Hanya Berada Di Area Koreksi Sehingga Kita Nanti Tetap Akan Pertimbangkan Potensi Potensi Pergerakan Keatasnya Dengan Tidak Mengabaikan Hingga Mencapai Area 17.09 Sebagai Area Koreksinya Sementara Di Time Frame Yang Lebih Besar Time Frame Daily Di Time Frame Daily Kalau Kita Amati Nah Seller Sekarang Sudah Sudah Berat Kalau Kita Amati Di Time Frame Ya Kalau kita Amati Di Time Frame Daily Perhatikan Ini Berada Di Wilayah Rites Namanya Untuk Kembali Nanti Memantul Ke Atas Jadi Sekarang Berada Di Area Rites Kelihatannya Cukup Berat Untuk Mendekati Area Level Ini Sehingga Berpotensi Akan Kembali Naik Di Dibuktikan Di Candle Merah Ini Sudah Ada Penolakan Reject Si Kemudian Di Candle Yang Kemarin Tidak Ada Pergerakan Ke Bawah Yang Cukup Signifikan Bahkan Yang Bergerak Adalah Ke Atas Di Sini Dan Ditutup Meskipun Ada Penolakan Tapi Bayer Tetap Mendominasi Sehingga Hari Ini Meskipun Dengan Kekuatan Yang Hampir Sama Pergerakan Bayer Akan Lebih Dominan Di Baik Kita Kembali Ke Time Frame Yang Kecil Kita Kembali Ke Time Frame H1 Kita Hapus Dulu Yang Garis Bantunya Ini Oke Kemudian Kita Akan Menempatkan Posisinya Tadi Kita Buat Garis Bantu Menuju Ke Atas Sementara Yang Di Atas Pun Sebenarnya Juga Bergerak Ke Bawah Oke Sehingga Nanti Kita Perhatikan Apakah Nanti Break Ke Atas Atau Ke Bawah Tentu Nanti Kita Lihat Sambil Menunggu Konfirmasi Konfirmasi Berikutnya Sementara Kita Manfaatkan Peluang Yang Terdekatnya Dengan By Stop Di Sana Di 17 41 Poin 68 Target Yang Terdekat Target Target Yang Terdekat Kita Bisa Tempatkan Mendekati Levelnya Disini Kita Kasih Warna Yang Lain Kita Kasih Warna Biru Sebagai Target Kita Berada Di Area Berapa Berada Di Kisaran 17 45 Atau Sekitar 300 Sementara Dari Sisi Bawah Kita Tempatkan Sell Sell Seltop Kita Tempatkan Disini Di 17 36 Poin 58 Target Terdekatnya Nanti Berada Disini Di Bawah Ini Target Target Berada Di Kira Kira Di 17 Berapa Ini 32 Poin Sekian Atau Sekitar 360 Sama Hampir Hampir Sama Dengan Yang Di Atas Tadi Oke Kemudian Dari Sisi Atas Apakah Kita Akan Manfaatkan Potensi Koreksi Yang Di Atas Ini Bahkan Bisa Mendekati Di 17 48 Karena Cenderungnya Lebih Ke Atas Cenderungnya Lebih Akan Balik Ke Atas Sehingga Untuk Mencapai 17 48 Ini Masih Sangat Potensial Kemudian Dari Pergerakan Naik Kita Akan Uji Di Level Terdekatnya Di Level Di Sini Kita Akan Uji Untuk Koreksinya Kita Akan Uji Untuk Koreksi Di Sell Limit 17 56 Poin 56 Kita Manfaatkan Koreksi Atau Kita Akan Manfaatkan Pantulannya Tentunya Ketika Ini Menyentuh Yang kita Manfaat Yang kita Harapkan Adalah Pantulan Turunnya Seberapa Banyak Maka Sesuaikan Dengan Target Kita Saya Tidak Tahu Targetnya Belajar Banyak Lagi Kalau Belum Bisa Menentukan Target Belum Tahu Cara Menentukan Batasan Resiko Jangan Memaksa Untuk Trading Real Akun Lebih Baik Belajar Banyak Dulu Kemudian Di Sisi Atas Lagi Disana Ada Level Juga Ada Level Yang Cukup Kuat Disana Cuma Saya Coba Masih Ragu Untuk Sampai Disana Hanya Saja Kita Nanti Perlu Kehati-hatian Siapa Tahu Hari Ini Ada Pergerakan Yang Luar Biasa Ada Pergerakan Bullish Yang Luar Biasa Yang Bisa Mendekati 1766 Walaupun Dari Kalau kita Melihat Dari Sisi Historinya Dari Sisi Range Ini Masih Agak Berat Untuk Bergerak Ke sana Untuk Bergerak Ke sana Agak Berat Namun Di Wilayah Ini Tetap Kita Waspadai Kita Pertimbangkan Disini Ada Wilayah Level Yang Cukup Kuat Ada Banyak Sekali Sentuhan Untuk Menjadi Pertimbangan Di 1766 97 Kemudian Dari Sisi Bawah Kita Juga Akan Pertimbangkan Seandainya Nanti Ternyata Breakout Di 17 36 Ternyata Misalkan Breakout Di Tentu Yang Kita Perhatikan Adalah Dimana Kita Nanti Target Targetkan Oke Sell stopnya Tadi Kita Arahkan Disini Sell stopnya Disini Targetnya Terdekat Disitu Nah Seandainya Turun Lagi Kita Akan Coba Untuk Melihat Dari Sisi Bawah Apakah Ada Potensi Yang Yang Cukup Signifikan Disana Kita Highlight Di Sebelah Kiri Itu Ada Area Konsolidasi Berada Di area Konsolidasi Ini Menjadi Catatan Kita Nanti Hati-hati Ketika Memasuki Wilayah Ini Hati-hati Hati-hati Ketika Memasuki Wilayah Konsolidasi Kita Coba Kasih Gambar Di Sisi Paling Atas Dulu Di Sisi Paling Atas Disini Ada Penolakan Penolakan Pertama Kemudian Yang Kedua Disini Ada Dua Penolakan Yang Pertama Kita Ambil Di 17 15 Ini Sebagai Wilayah Koreksinya Dengan Kita Memanfaatkan Disana By Limit 17 15 Poin 78 Di 17 15 Poin 78 Kemudian Ketika Nanti Break Out Nanti Akan Mendekati Level Di Kembali Lagi Kita Nanti Tetap Akan Lihat Bagaimana Range Bahkan Mungkin Hanya Akan Mendekati Di 17 17 21 17 21 17 22 Poin 03 Namun Demikian Saya Lebih Cenderung Yang Banyak Disentuh Di 17 15 Poin 17 Hati-hati Berada Di area Ini Kalau Tersentuh Dan Mulai Koreksi Segera Kita Amankan Kemudian Tunggu Candle Sempurna Kita Baca Lagi Kita Review Lagi Apakah Di area Ini Nanti Ada Tanda Tanda Market Itu Akan Reversal Atau Justru Akan Lebih Kuat Kebawah Nanti Kita Tentu Akan Melihat Bagaimana Update Kita Tidak Bisa Mereka 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 Yang Jauh Tanpa Nanti Melihat Rangkaian Histori Yang Terdekatnya Sehingga Kita Menemukan Peluang Yang Terbaiknya Mungkin Ini Yang Bisa Kita Sampaikan Mudah Bisa Bermanfaat Dan Nanti Bisa Mendapatkan Potensi Yang Lebih Baik Terima Kasih Selamat Pagi Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Salam Profit Dua Barakatuh Barakatuh